Assalamualaikum semuanya kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zedan Kitchen di video kali ini Umi mau buat bolu marmer satu telur tanpa mixer nah mau tahu caranya gimana Umi buat tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like share dan juga comment terima kasih yang pertama siapkan wadah kemudian ini kita akan ayak 120 gram tepung terigu atau kalau ditakar dengan sendok makan ini satu sendoknya itu peres agak cembung dikit seperti ini ya jadi enggak terlalu menggunung ini sebanyak 12 sendok makan kemudian tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder seperempat sendok teh vanili bubuk lalu ini diayak kalau ada yang bergerindil bisa ditekan-tekan menggunakan sendok selanjutnya siapkan enam sendok makan air biasa lalu tambahkan dengan satu saset susu kental manis putih kemudian ini diaduk sampai merata kemudian sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah yang agak besar lalu pecahkan satu butir telur ini ini umi pakai suhu ruang ya lalu tambahkan dengan enam sendok makan gula pasir setengah sendok teh SP atau ovalet pilih salah satu boleh juga menggunakan TBM kemudian ini umi akan kocok manual menggunakan kocokan seperti ini atau juga boleh menggunakan wis sampai kental putih dan berjejak kalau mau menggunakan mixer juga boleh ya akan lebih praktis dan tidak memakan waktu lama kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman sudah kental putih dan berjejak ini umi kocok kurang lebih selama 10-15 menit nah seperti ini udah cukup sekarang umi mau ratakan dulu menggunakan spatula samping-sampingnya kita kerok dulu jadi ini kalau diaduk sudah ringan ya seperti ini ringan banget dan kalau diaduk seperti ini dia akan meninggalkan jejak kemudian bahan kering tadi yang sudah kita sisikan ini kita masukkan separok dulu ya larutan susunya juga separok dulu kalau kalian mau menggunakan susu cair juga boleh lalu ini kita aduk dengan menggunakan metode aduk lipat seperti ini dari bawah ke atas jadi untuk mengaduknya itu jangan di ublek-ublek ya kemudian masukkan lagi sisa tepung kering tadi dan sisa susu cair tadi aduk lagi tetap menggunakan metode lipat pelan-pelan saja ngaduknya nggak usah terlalu kuat ya selamat menikmati selamat menikmati setelah tercampur rata kita akan masukkan 2 sendok makan margarin cair kalau untuk margarin yang masih utuh itu sebanyak 1 sendok makan penuh sebelum dicairkan ya ini diaduk sampai merata pastikan nggak ada endapan dari margarin cair di bagian bawah adonan ataupun di bagian pinggir adonan ya selanjutnya ini adonannya sudah Umi bagi dua dan yang satu akan Umi beri dengan coklat bubuk kalau ada pasta coklat Umi sarankan menggunakan pasta coklat saja ya jadi nanti tekstur bolunya itu akan lebih lembut kalau kita menggunakan pasta coklat atau kalau mau diganti dengan bubuk coklat tos juga boleh ya ini Umi pakai coklat bubuk kemudian siapkan loyangnya ini Umi pakai loyang cetakan agar agar ya kalau mau pakai loyang jenis lainnya juga boleh sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis untuk bagian dasarnya ini Umi ambil sedikit dulu yang berwarna putih lalu ini diratakan ya selanjutnya bagian atasnya kita beri lagi dengan adonan adonan yang berwarna coklat seperti ini ya jadi gak perlu sampai rata untuk membentuk marmernya buat kalian yang belum subscribe channel Umi bantu subscribe teman-teman ya agar channelnya Umi ini semakin berkembang dan Umi lebih semangat lagi untuk buat konten video yang lainnya terima kasih lakukan terus seperti semula hingga adonan dari bolunya itu habis ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dihentak-hentakan sebentar agar dia bisa merata kemudian ini kita akan kukus sebelumnya Umi sudah siapkan kukusan dan ini airnya udah mendidih ini kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang dan jangan lupa tutup kukusannya itu supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air itu gak jatuh ke adonan bolu ya setelah 25 menit buka tutup kukusannya nah dan ini bolu marmer kita udah mateng dia mengembang ya kita tes tusuk dulu kalau gak ada yang menempel berarti ini bolunya udah mateng ini kita angkat ya nah teman-teman ini bolunya udah dingin sudah Umi keluarkan dari cetakan tadi gampang banget kok ya ngeluarin dari cetakannya sama sekali gak lengket karena kita sudah mengolesi bagian dasar dari cetakan itu menggunakan margarin ini hasilnya cantik sekali ini lembut banget lebih lembut lagi kalau coklatnya itu kita menggunakan pasta coklat ya dia akan lebih enak lagi tapi ini udah oke banget rasanya udah lembut banget ringan di mulut gak nyeretin juga mantep karena ini cetakannya agak kebesaran jadi bolunya gak terlalu tinggi ya jadi kalau kalian buat saya sarankan untuk menggunakan cetakan yang ukurannya lebih kecil aja biar nanti bolunya lebih tinggi hasilnya mantep jangan lupa untuk selalu subscribe like, share dan juga komen ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati